Nah ini kelihatan teman-teman Yang sebelah kanan ini yang jantan teman-teman Yang kiri ini petina Ya teman-teman kembali lagi bersama saya di Aurora Bird Lover Sekarang saya akan menjelaskan ciri kelamin jantan petina ciblek sawah Atau ciblek pari Dari usia dini ini usianya 1 minggu 1 hari teman-teman Saya panennya itu umur 4 hari Jadi ada sarang di dekat rumah saya itu Ini ciblek klik klik ya Kalau ada orang-orang yang tahu Oke kita langsung saja Ini jantan petina ya teman-teman Jadi satu sarang Kemungkinan kalau dua ini Bisa jantan-jantan Atau bisa jantan petina Kalau petina-petina saya jarang sih nemunya Oke yang pertama kita lihat dari bagian atasnya teman-teman Untuk bagian atasnya ini Coba saya betulin kameranya dulu Oke untuk yang bagian atas ini teman-teman Teman-teman bisa lihat ya dari segi kepalanya Untuk sebelah kanan itu yang jantan Sebelah kiri yang petina teman-teman Itu yang sebelah kiri Kepalanya lebih kecil dari sebelah kanan Oke saya lihat ya teman-teman Bentar Nah ini sebelah kiri sama sebelah kanan teman-teman Itu kepalanya lebih agak besar sebelah kanan ya Terus untuk dari segi panjang bodi Itu panjang yang sebelah kanan teman-teman Ya kan ini posisinya sama Tapi panjangnya beda Posisi bedanya sama ya Panjangnya panjang sebelah kanan Kepalanya lebih besar yang kanan Terus untuk paruhnya itu Lebih pekat yang kanan teman-teman Lebih pekat yang kanan Untuk dari paruhnya Untuk yang jantan sebelah kanan itu Segitiganya lebih lebar teman-teman Dibanding yang sebelah kiri ini petinanya Oke jadi tadi yang dari segi kepala Lebih besar jantan Terus dari panjangnya itu Panjang yang jantan Terus dari segi paruhnya itu Lebih lebar yang jantan Kalau untuk warnanya Paruhnya juga lebih pekat yang jantan Oke kita lihat dari samping ya teman-teman Oke sekarang kita lihat dari segi Matanya ya teman-teman Ini Alisnya yang jantan itu Lebih tajam teman-teman Kalau teman-teman lihat Daripada yang petina Sebelah kanan ini kan jantan nih Ya yang sebelah kiri itu petina Di kuningnya itu loh teman-teman Di alis kuningnya Terus kalau lihat teman-teman Dari sorot matanya itu Yang jantan Lebih tajam itu yang depan nih Ini yang jantan Nah ini yang jantan Ini yang petina Yang sebelah kiri petina Yang kanan jantan Saya pegang dulu aja Yang sebelah kanan ini Yang jantan teman-teman Yang kiri ini petina Jadi kalau teman-teman lihat dari segi Paruhnya ya Eh sorry Dari matanya Yang sebelah kanan Lebih tajam Alisnya lebih tebel Terus untuk yang sebelah Kiri petina ini Alisnya lebih tipis Oke Terus yang Yang dari segi kepala ya Kepala yang jantan itu Lebih besar teman-teman Sama paruhnya Hitamnya Lebih pekat Dia sama berat sampai ke hidung Yang sebelah kiri petina itu Masih semua-semua yang Didepet hidung itu Oke Nah seperti ini Paling kelihatan dari mata sih teman-teman Terus dari Dari bodi Panjangnya-panjang yang jantan Sebelah kanan Oke Sudah kelihatan ya teman-teman Jadi kalau teman-teman Dari paut ini Setelahnya dari lolohan Untuk membedakan jantan betinanya Sudah Tampak kelihatan ya Tinggal nanti kita nunggu Rewiannya aja Oke Ini jadi yang jantan yang di ujung jari saya Sama yang betina yang ini Dideket kelapak tangan saya Dari mata sudah kelihatan Paling kelihatan sih mata Kalau saya loh Lebih tajam yang jantan Oke itu aja teman-teman Untuk cara melolohnya Sudah saya share ya Di video sebelumnya Jadi Tinggal dicari aja teman-teman Nah ini Ini kalau lolohannya bagus Nggak ada kendala Nggak mencret Seperti itu Kotorannya Jadi ikuti terus video saya Nanti saya update Burung-burung saya yang lain Biar bisa tambah pengalaman Sharing ilmu aja teman-teman Oke terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa